Evakuasi korban jatuhnya pesawat CMR sudah mulai mendekati titik jatuhnya pesawat, lalu bagaimana perkembangan terkini proses pencarian korban? Kita tanyakan langsung pada Jurnalis Kompas TV, Findi Rakmeni di Jayapura, Papua. Findi, sebelumnya disebutkan bahwa jarak tim SAR kini berada di 200 meter dari titik lokasi jatuhnya pesawat. Lalu bagaimana upaya pencarian hingga hari ini? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang pencarian yang dilakukan kemarin kurang lebih berjarak 200 meter dari titik jatuhnya pesawat sama hari ini. Dan tadi pagi dari keterangan yang kami dapatkan dari dan lalu Ciras Papara, Jayapura, menyatakan bahwa tim SAR yang sudah berada di lokasi di Hutanya Limon ini, tadi pagi sudah kembali bergerak menuju ke lokasi atau titik jatuhnya pesawat sama hari ini. Namun memang terkendala dengan medan sulit di mana posisi pesawat sedang berada di tebing. Sehingga memang tadi pagi juga sekitar pukul 9.45 ada tim tambahan, personil tambahan dari tim Sargabunan, yakni terdiri dari tiga orang paskas dan juga tiga orang anggota Sargayapura yang ditambah menuju ke lokasi. Dan tadi sekitar pukul 10.55 tim atau personil tambahan ini sudah tiba di lokasi dengan membawa keralakan lengkap untuk membantu efekuasi atau pencarian dan juga efekuasi terhadap enam korban pesawat sama hari ini. Nantinya ke-12 personil yang sudah ada di lokasi ini akan melakukan pencarian dengan naik ke tebing lokasi titik jatuhnya pesawat sama hari dan kemudian juga menyiapkan tempat untuk proses efekuasi nanti. Findi, lalu seperti apa nanti teknis pupai evakuasi korban dari lokasi kejadian mengingat posisi jatuhnya berada di tebing di Papua Pegunungan? Ya, untuk lokasi evakuasinya akan dilakukan, yakni setelah enam korban ini ditemukan nantinya enam korban ini rencananya akan dibawa ke puncak bukit atau puncak gunung karena memang proses efekuasi tidak bisa dilakukan dari titik jatuhnya pesawat hingga memang nanti membutuhkan waktu bagi timsar untuk membawa seluruh korban ini di puncak bukit yang bergarak kurang lebih sehidupati dari titik atau dari lokasi jatuhnya pesawat sama hari ini. Nantinya setelah tidak dipuncak, maka akan dilakukan evakuasi menggunakan helikopter kerakal milik dan yang takkan darah sehingga ini mengutipkan strategi sehingga proses evakuasi ini bisa berjalan lancar. Di samping itu juga diharapkan bahwa cuaca di lokasi bisa membaik seperti itu karena memang di lokasi wilayah kegunungan atau lokasi jatuhnya pesawat sama hari ini cukup rawan karena di mana di atas pukul 14 siang lokasi tersebut sudah kembali terkutup awan seperti itu. Ya Vindy, Polda Papua telah mendirikan posko antemortem dan apa saja yang harus diberikan oleh pihak keluarga demi untuk memenuhi upaya pencocokan data terkait dengan temuan tim evakuasi nantinya? Ya, untuk posko antemortem sendiri memang sudah diberikan oleh Bidokes Polda Papua pada hari Sabtu sejak hari Sabtu dan hingga saat ini sudah terdapat 3 orang keluarga korban yang datang untuk memberikan data antemortem yang diambil yakni adalah visi dari para korban, baik foto kemudian juga rambut dan juga tanda-tanda bekas pada kebutuhan korban ini sendiri. Namun hingga saat ini juga memang masih menunggu 3 orang lainnya, 3 dari keluarga karena memang saat ini mereka terbatas di mana keluarga korban atau 3 orang korban lainnya sedang berada di Yalimu, sehingga memang saat ini sementara berkolabinasi untuk mendatangkan keluarga korban di Jayapura. Terima kasih atas laporan lengkap Anda dan semoga tim SAR menemukan titik terang untuk mengevakuasi korban. Terima kasih. Sekali lagi Jurnalis Kompas TV Findi Irakmini dari Jayapura, Papua.